Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sendopadompa dalam game Thrive of Kingdom dan kembali lagi kita ke KPK Kingdom 3194, 3213, 3217 dan juga 3222 melawan Kingdom 3203, 3219, 3197 dan juga 3193 di part sebelumnya, Kingdom 9793 sama 03 teman-teman ya ini menghancurkan gerbang 94 94 ini banyak pemain-pemain indonesianya 03 juga lumayan banyak pemain-pemain indonesianya dan begitu mereka berhasil masuk ke dalam kemudian menyerang pemain-pemain 94 94 memainkan taktik mereka tidak bertahan di depan gerbang melainkan mereka ke belakang teman-teman mempersiapkan rally jadi begitu pemain-pemain 94 ya ini sudah dikuasai gerbangnya dan 93, 97, 32, 33 masuk ke dalam teman-teman 3 kingdom itu masuk ke dalam pasukannya 94 langsung merally ke arah gerbang dan menguasai gerbang nah otomatis disini pemain 94 ini mengepung ya jadinya ya kondisinya membuat pemain 93, 97 dan juga kingdom 03 tidak bisa kembali ke dalam kota dan pasukan mereka juga tidak bisa mendapatkan bantuan dari kawan-kawannya di atas teman-teman alhasil 93, 97 dan juga pasukan yang tercinta disini harus menghadapi kekalahan seperti ini teman-teman dan ini merupakan taktik yang baik dari kingdom 3194 jadi buat kalian yang penasaran bagaimana awalnya kalian bisa tonton video aku sebelum ini teman-teman di part yang sebelumnya oke mari kita lihat ini yang tadinya awalnya 32, 33 dan 97, 93 itu sempat ya meremehkan 94 karena mereka teroyokan nomor 3 dengan kade imperiumnya ini ada 94 dan juga eh 94, 93 masuk aku teman-teman koreksi 93 dan juga kingdom 97 jadi ada 2 kade imperium dan 1 kade 3203 disini yang menyerang ke arah kingdom 3194 dan sekarang kita lihat ini pasukan-pasukan yang tidak bisa pulang terpaksa ya pada skala wah ini ada basing cute lagi nih pada kalah semua teman-teman karena mereka juga tidak ada bantuan dari kawan-kawan yang di belakang dan pasukan mereka ini wah lumayan ya kena keroyok begini ya rumah sakit lumayan juga teman-teman pada habis pasukannya dan setelah dibawa ini ternyata itu rencana ya rencana yang taktiknya ini sengaja dibuka gerbangnya teman-teman supaya musuh masuk begitu musuh masuk langsung ditutup gerbangnya dan menjebak musuh ya sudah masuk ke dalam wilayahnya 94 ini taktik yang bagus sekali teman-teman ya dari kingdom 3194 ini aliansinya kayaknya ganti nama teman-teman cuma pemainnya aku rasa ini masih banyak pemain-pemain Indonesia jadi buat kalian yang bermain di kingdom 3194 ataupun di kingdom 323 yang banyak pemain Indonesia nya bisa lah ya meramaikan kolom komentar bagaimana cerita kalian dan gimana keseruan KPK 3 ini teman-teman ini KPK 3 ya yang mana disini ada 4 KD Imperium yang berpartisipasi oke 94 memenangkan pertarungan di awal melawan 3 kingdom teman-teman 3 kingdom di web pertama atau di gelombang pertama ini berhasil disingkirkan sama pemain 94 nah bagaimana dengan gelombang kedua karena sekarang kingdom lawannya sudah mengetahui tentang taktik-taktik dari kingdom 94 teman-teman jadi aku rasa tidak akan kemakan tipuan seperti sebelumnya ini di video sebelumnya aku juga menyoroti ya ataupun meliput bagaimana kingdom 17 mempertahankan gerbangnya yang sebelumnya itu masih sengit ya duel baku antam dan ternyata disini kingdom 97 tidak berhasil menjebol pertahanan dari 17 memang disini 17 dan juga kingdom 22 disini merupakan KD Imperium teman-teman jadi meskipun mereka KD Imperium tetapi kondisi mereka juga sulit di KPK ini karena lawan mereka kingdom 97 dan juga 93 disini lebih unggul ya dari segi wilayah mereka dan Grisikurat juga sudah diambil alih sama kingdom 97 saat ini kembali lagi ke gerbang pas ini dibiarkan kembali aku rasa ya diambil sama pemain 97 tetapi apakah akan termakan dengan cara yang sama teman-teman mari kita lihat disini apakah berhasil atau tidak rencana dari kingdom 3194 untuk memancing dengan baik masuk ke dalam gerbang ya dan kemudian ditutup lagi seperti sebelumnya apakah akan terjebak untuk kedua kali teman-teman mari kita tunggu disini oke disini kita lihat pemain 67 sudah mulai pada masuk ke dalam tetapi tidak seramai sebelumnya mereka masih ragu-ragu apakah gerbangnya nanti akan diambil kembali sama pemain 94 jadi tidak seramai sebelumnya teman-teman tapi mereka juga disini berencana ya untuk merally AF nya dari kingdom 94 ada 2 AF kiri dan juga kanan otomatis mereka memerlukan pasukan yang siap menjaga ataupun merinforce dekat dengan AF nya dari pihak lawan teman-teman nah kita lihat apakah 93 dan 7 berani untuk masuk ke dalam dan menjaga pertanan dari benteng ke kingdom ini teman-teman kedua aliasi kingdom 3194 sudah tidak seberani tadi ya mereka sekarang ragu-ragu juga untuk masuk ke dalam bisa kita lihat tidak seramai sebelumnya teman-teman kayaknya trauma juga tadi tuh kena kepung ketika mereka lagi ngumpul di dalam gerbang dan sekalinya gerbangnya diambil sama pihak lawan membuat mereka tidak bisa pulang ya bagaimana dengan kondisi kingdom 12 yang benderanya menempel disini disini masih bisa dikendalikan sama kingdom 12 dan gerbangnya juga masih utuh jadi 97 disini belum berhasil mengalahkan kingdom 17 ya pertahanannya masih tebal teman-teman sedangkan untuk kingdom 22 mereka memang kejebolan di gerbang pas lapan tetapi mereka membangun 2 F jadi 97 dan 93 yang mau membangun bendera masuk ke dalam mereka mau gak mau harus selesai membakar dulu kedua HF ini itu pun kalau nanti gak dijaga kembali ya sama pemain-pemain dari kingdom 22 jadi pairnya 97 sama 93 cukup berat teman-teman di pertarungan gerbang pas lapan ini disini masih saling tunggu belum ada pertempuran yang seru memang di wilayah aliansi yang banyak pemain indonesianya kita lihat dengan rencana yang sama teman-teman 94P berusaha mengambil kembali gerbang dan berhasil kembali diambil ini kejadian kedua kalinya dan akhirnya pemain-pemain dari kingdom 03 dan juga kingdom 97 kita lihat disini ada Oyen teman-teman ini berarti pemain indonesia terkepung kembali di belakang gerbang pas lapan dari kingdom 94 jadi mereka sudah tidak bisa kambur kembali sama seperti sebelumnya dan langsung dikroyok sama pemain 94 94 memainkan taktik yang sama dan ternyata masih bisa teman-teman nah bagaimana dengan di belakang sini jadi ya disini kingdom 94 memiliki waktu waktu mereka untuk menghabisi pasukan-pasukan yang ada disini ini sebelum ya rally-nya dari kingdom 97 dan 93 ataupun kingdom 32 muncul dan mengarah ke gerbang mereka supaya mereka bisa fokus menjaga gerbang kembali teman-teman oke mari kita lihat bagaimana cara kingdom 94 membersihkan wilayah mereka sedikit demi sedikit pasukan lawan dengan cara mengunci mereka di gerbang paslapan ini mulai dicicil teman-teman serangan-serangan kalau seperti ini terus maka pemain 97 pemain 03 sama pemain 94 ini lumayan merugi juga soalnya mereka ini digroyok dengan jumlah pasukan yang banyak jadi untuk mengimbangi 3 kingdom dimana kalau kita pikir secara logika jumlah pasukannya yang lebih banyak dari ketiga kingdom teman-teman dan kalau misalnya ketiga kingdom itu berhadapan langsung dengan 94 maka 94 akan dirugikan nah untuk mengakali hal tersebut 94 ini membagi-bagi pasukan lawannya disekat-sekat gitu ya dan ini membuat mereka lebih unggul ketika bertarung dengan jumlah pasukan karena disini pasukan dari kingdom ketiga kingdom di atas lawannya tidak bisa masuk ke wilayahnya 94 teman-teman ini yang maju dari kingdom 97 ini ada aliansi Indonesia ini Imran RNKRI ini dari aliansi dark five party dengan power 5,2 miliar ini yang maju ke depan teman-teman kemudian di sebelah kanan ini besar juga ya powernya dari kingdom 97 udah kingdom 93 yang maju aliansi dengan power 6,6 miliar disini jadi dari segi power juga mereka kingdom power-power besar ya teman-teman disini bukan kingdom yang sepi nah kita lihat ya ini telah usai pasukan-pasukan lawan telah disambung bersih sama pemain-pemain 94 dan disini 94 langsung kasih emot ketawa teman-teman karena mereka bangga bisa ya mengakali pasukan-pasukan lawannya untuk terjebak di tempat yang sama sebanyak dua kali jadi masih belum paham juga ini teman-teman kenapa dibiarkan saja pasukan-pasukannya masuk ke tempat yang kayaknya sudah ada jebakannya gitu loh tetapi masih tetap mengarah ke sana teman-teman oke rencana yang sama lagi pemain-pemain 94 sudah mulai mundur ke belakang sebenarnya aku agak khawatir teman-teman dengan cara seperti ini karena pihak musuh pun sudah paham sekali kalau misalnya dilakukan lebih dari sekali teman-teman bagaimana cara kerja dari taktik ini apakah kali ini kingdom 93 97 dan juga kingdom 03 memiliki taktik yang lebih bagus lagi dan bisa merubah keadaan teman-teman mari kita lihat disini bagaimana pertahanan-pertahanan dari kingdom 94 teman-teman dan coba kita beralih ke atas ya ke kingdom 17 teman-teman yang melawan kingdom 97 disini sudah ada rally lagi kita lihat ini darahnya sudah berkurang setengah dan kali ini yang menyerang menggunakan torik plus commander apa ini yang dipakai yang barengan sama toriknya pakal mungkin dan kita lihat ini darahnya gorgo masih setengah teman-teman jadi masih cukup panjang perjalanan apalagi kingdom 17 masih punya banyak pasukan-pasukan yang sudah jaga di belakang gerbang jadi ini masih membuktukan waktu yang panjang untuk diambil rally kembali lagi ke kingdom 97 bagaimana taktik mereka pemain kingdom 97 sudah berani lagi masuk ke dalam bareng dengan 3203 kita bisa lihat disini teman-teman 93 ini ya 93 sama 3203 ini sudah pada mulai masuk ke dalam ke wilayah wilayah dari kingdom 94 nah ini bagaimana caranya 94 mempertahankan wilayah mereka apakah menggunakan taktik yang sama kali ini masuk ke gerbang tidak terlalu banyak karena tadi dia takut ya kalau misalnya kena jebakan lagi teman-teman dan hasil teman-teman meskipun sekarang gerbangnya dipegang sama kingdom 3203 tetapi 3194 kita bisa lihat disini mereka ini masih tetap aman teman-teman akhirnya masih aman disini dan kingdom ketiga kingdom ini masih berpikir ulang bagaimana taktik mereka yang sebaiknya digunakan dan melihat jumlah masa dari ketiga kingdom ini sudah menurun juga mungkin harus memikirkan ulang lagi mungkin mereka akan fokus ke atas dulu menghadapi kingdom 17 baru nanti berkumpul ke bawah untuk menjebol kingdom 3194 teman-teman jadi ini tantangannya makin berat kingdom bagaimana mereka bisa mempertahankan wilayah mereka dari serangan 3 kingdom sekaligus tadi taktik yang bagus teman-teman dan bisa terlaksana 2 kali tadi kita lihat apa yang akan direncanakan dari kingdom 93 disini untuk memenahan serangan serangan dari ketiga kingdom di atas ini teman-teman oke kita lihat teman-teman untuk waktu yang cukup lumayan ini tidak ada lagi serangan dari ketiga kingdom di atas bahkan mereka berada di belakang gerbang meskipun disini kingdom 94 tidak menjaga wilayahnya nah ini sudah mulai pada masuk lagi 3203 teman-teman mereka sudah mulai masuk karena mereka sudah berhasil mengirimkan sebuah rally jadi bagaimana antisipasi dari kingdom 94 disini untuk menghadapi rally ini teman-teman sedangkan di sebelah atas ini kingdom 17 masih mampu menjaga gerbangnya jadi tadi rally dari kingdom 97 gagal ya teman-teman menembus pertahanan dari kingdom 17 nah ini dia ya mengarah ke arah AF dari kingdom 94 bagaimana 94 sekarang akan menghadapi serangan ini teman-teman apakah punya taktik yang lain kita lihat rally ini langsung diikuti sama beberapa pemain dari kingdom 03 teman-teman dan aku rasa ini akan sulit untuk ditahan ya melihat ini gerbangnya masih dikirimkan terus pasukan pasukan dari kingdom 03 apalagi mereka ini memiliki kawan-kawan ya 3 liansi yang sudah standby di garis depan teman-teman jadi bisa saling membantu mereka oke kita lihat bagaimana serangan dari kingdom 03 terhadap AF yang dijaga sama plavius teman-teman apakah wokubinya mampu menjebol disini apalagi pemain 94 ini lebih fokus menjaga ke arah AF kesimbang war ini taktik yang bagus dari aliansi indonesia aliansi 94 teman-teman yang kalau dipartikan disana juga lumayan banyak pemain-pemain indonesianya 97 juga ada kemudian kingdom 3203 juga ada teman-teman di beberapa kingdom yang lainnya juga ada cuma memang ada banyak pemain-pemain indonesia yang tidak suka gabung ke dalam proyek jadi mereka memilih bermain sama pemain-pemain internasional itu memang ada juga teman-teman oh dan pada akhirnya ternyata rally-nya di cancel tidak berhasil menjebol ke arah plavius dari kingdom 94 karena memang stok-stok dari 94 ini masih banyak pasukannya teman-teman yang siap mengisi ke arah AF jadi mereka menghemat pasukan karena kalah jumlah dengan bertahan teman-teman di titik-titik strategis disini dan kita lihat 94 lagi-lagi berhasil mengambil gerbang pas 8 mereka teman-teman dan ini akan membuat pemain-pemain wah kita lihat mereka menyerang dari sebelah kiri ternyata pantesan saja tadi rally-nya di cancel karena ternyata ini memang taktik dari kingdom 94 dan membuat berpikir ulang rally-nya apakah dilanjutkan atau tidak tadi untung saja tadi sempat di cancel tapi aku gak tahu apakah berhasil kabur atau enggak teman-teman dan dengan jumlah masa yang banyak ini lagi-lagi ketiga kingdom di atas ini 32 93 32 3197 dan juga kingdom 3193 ini harus kena jebakan dari kingdom 3194 lagi teman-teman padahal tadi mereka itu sudah kelihatannya mulai kembali menyerang dengan menyerang air teman-teman sudah mulai tanda-tanda berhasil menjebol pertahanan 94 tetapi ternyata 94 ini masih bisa menggunakan taktik yang sama lagi sebanyak 3 kali di saat pasukan musuh masuk dalam gerbang pas 8-nya diambil kembali sama kingdom 94 jadi pemain-pemain ketiga kingdom yang di atas kalau misalnya mereka berusaha untuk masuk siap-siap saja mereka akan kesulitan untuk keluar teman-teman kecuali memang di rally dulu itu oke kita lihat pasukan dari kingdom kingdom berapa ini teman-teman 94 ini berhasil ya menyerang ataupun mengusir serangan-serangan dari kingdom 3203 teman-teman jadi serangannya belum terlalu efektif rada pertahanan-pertahanan pemain-pemain Indonesia disini jadi ini makin panas lagi teman-teman ya apalagi ini gerbang pas 4-nya pas 8-nya musuh takut ini ini dari tadi berhasil dipertahankan sama kingdom 95 teman-teman bukan berarti dalam mengklaim bendera ya mengklaim gerbang musuh takut seperti ini dan kita lihat teman-teman kelanjutannya bagaimana dengan pasukan yang tersisa disini oh sudah habis kayaknya ya dari kingdom lawan sudah pada tersapu bersih teman-teman setelah berhasil mereka berkumpul kembali di titik yang sama ini titik yang bisa digunakan untuk menyerang ke arah gerbang titik yang bisa digunakan untuk mengisi ataupun reinforce ke arah AF juga teman-teman jadi ini disiplin sekali ya pemain-pemain dari kingdom 94 yang mengikuti arahan-arahan dari officer-officernya dengan baik teman-teman jadi mereka bisa memainkan taktik-taktik gemilang seperti ini ya dan disini pemain 94 ya pemain 97 disini mungkin harus memikirkan kembali ya 93 dan 97 harus memikirkan kembali bagaimana caranya mengalahkan ataupun menjebol gerbang pas 8 dari kingdom 94 disini ya dan untuk kondisi kawan-kawannya teman-teman di kingdom 22 disini ya yang merupakan kade imperium ini dia sudah jebol ya dan setelah lagi akan direly kembali aliansi potresnya ini kemudian dari kingdom 17 disini mereka masih mampu bertahan dari serangan-serangan kingdom 97 teman-teman ini terbilang kuat ya pertahanan ini dari kingdom kingdom imperium yang ada disini oke teman-teman aku rasa sekian dulu ya informasi dari aku tentang kingdom 3194 dimana harus menghadapi kingdom 3197 3193 dan juga kingdom 3203 nah jadi gimana teman-teman menurut kalian kvk3 dari kingdom kingdom yang ada disini silahkan kalian baku hantam di kolom komentar selamat menikmati